Oke guys kita kembali ke game kedua guys ya Wow Semangat banget Versiq masih pakai Masih awal opening aja dulu tipis-tipis Iya namun sekarang kita lihat lagi masing-masing jungler Udah langsung mengisi di tiap dari bahwa memang sudah tersedia di area tersebut Hai ornice buff untuk Fredrin sementara sekarang dan Cloud versus keri ya guys Nah ini Sini pikir dan juga Pemilihan rumputan yang pasti bakal coba untuk ganggu Di mana key Sam yang Selesai Selesai Sekali Tidak terlalu gimana Bagi Tidak hanya saja untuk XP Berkurang Hei Kee Harus bisa Perkirakan Menggunakan Satu Flickernya Selamat Namun sekarang ada pertempuran Gimana untuk Tumpang Hasil Dihajar Offside Topic of Versic Ambil lah Tumpang Sempat Uuh 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 Versic level 2 Versic tertakedown First blood terjadi Dan gak dapetin Part 2 Buff Dan sebenarnya Tadi ada gangguan yang mau dilakukan oleh Dreams Tapi Dengan adanya sebuah Asura Aura Ini ganggu banget Charge yang dilakukan oleh Kufra Oke Ini susah Jadi Bener-bener Posisinya harus Unpredictable Harus agak jauh Chargenya Harusnya Kalau misalnya tadi Kelihatan banget Mau tabrak depan Itu mudah banget Untuk tercancel Ini gimana ya Ini adalah Arlygen yang Jangan lupa like Comment and subscribe Ya guys ya Semoga kalian suka Dengan videonya Guys Semoga Sebelum bulan puasa Kita tembus 1.000 Subscriber Oke Dikejar 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 Tidak bisa Ke Pico Satu Lawan Satu Blazing Duet Digunakan Untuk bisa clear Wave Binnen dengan Sangat-sangat cepat Brans belum terganggu Sejauh ini ya Sama-sama level 5 Seperti Marky Max udah level 6 Tapi coba kita lihat Versik Masih tertinggal Dua level Dan juga Moreno Akankah Bisa bertahan di arah tersebut Dimana Untuk kali ini terlihat Ada kalah Langsung dikeluarkan begitu saja Ditarikkan satu Dan kali ini Hilang lagi Untuk Versik Untuk kedua kalinya Di game Yang sangat-sangat Awal ini loh Ini Franco Bener-bener jadi Dimomok yang menakutkan ya Dari dua gamenya Tapi Charge Wow Satu Tyron Rage-nya Connect loh Hanya saja Satu temboknya tadi Masih belum bekerja sama Namun Saikon Berusaha seorang diri Dengan satu Vengeance Yang udah diaktifkan Max Berjuang Masih ingin memiliki Satu purple buff Yang ada di dalam area Dari Force Legend Di area yang berbeda Ijumai menarik dengan Pergerakan yang cukup baik Gimana Untuk Max-nya Dikreng abis-abisan Namun di bagai belakang Dengan M.U-nya Ada lagi Kelahata yang dikambil tadi Mendadak Mendapatkan sebuah bala bantuan Sebuah nafas tambahan Tapi Max-nya Tetap saja tidak bisa Mereka bertahan Di area tersebut Dan Versic Mundur lagi 0-2-1 Kada yang dia miliki Namun teman yang berbeda Dream dikelayak oleh Sorizo Yang siap Untuk memberikan Desa tonaknya Dia miliki Alright Dan walaupun sebenarnya Tadi ada sebuah Tyron's Revenge Nge-keluar dari sergapan Yang dilakukan oleh Bikiran Alpha Tapi memang masih belum cukup Tadi Max-nya hampir bisa selamat Dijumai langsung flicker Dengan kalkulasi damage Yang dimiliki Dengan apalagi Magic Warship yang dibawakan Sehingga Max-nya harus tumbang Untuk pertama kali Tapi di teamfight Yang benar-benar Di menit keempat saja Panjang banget loh Itu udah panjang banget Dua-duanya Sama-sama main agresif Sebenarnya kalau kita bisa lihat Dari Bikiran Alpha Mereka cukup unggol Mereka cukup owning Tapi dengan agresifitas Yang mereka bawakan Itu diladenin pula Sama Evos Legends Sehingga teamfight demi teamfight Kian terjadi Ini gimana ya Selagi Masih ada mungkin Komando yang dimiliki Oleh Hijume ya Dimana informasinya Bisa diberikan oleh Hijume Entah itu Yang dia milikin Dan itu menjadi sebuah Bekapan Kayaknya Evos Legends Bakal ngeladenin terus-terusan Untuk fight-nya Versi sedikit lagi Fitriza Asura Aura Ada sebuah Raging Sandsrum Di bagian belakang Sorry Soh hampir saja Mendapatkan versi Tapi turtle Terbuka Ada satu lagi Gold buff yang berhasil Diambil oleh Max Level 8 Ini kalau adu-adu Retribution Di atas kertas 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 Sangat 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 Tapi Mencoba Udah Bisa memberikan Sebuah pergerakan Kebagi depan Tapi Max Masih bisa pergi Dengan satu Mortal Coil Yang dia milik Karena dia sendirian Gak ada yang Coba untuk Follow up juga Sehingga Max Yang benar-benar Langsung diusir Tadi ada satu objektif Yang bisa diamankan Juga Marky Yang sendirian Marky Wow Electrifying Beats Masih belum punya Demaj yang optimal Untuk bisa mengembangkan Dari Marky sendiri Tapi Tensi prediksi Timbang 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 Tiga meter Digai Boss Legends Wow Ini Sekarang udah mulai bergerak Apalagi dengan Ketarik lagi Perubahan yang dibawakan Juga dari Begetron Alpha Terlihat bahkan Terlihat dari Lima menit pertama Keunggulan yang bisa mereka Dapetin Oke pindah guys Sekarangnya pindah Di menit lima Pindah Dekat banget Di atas Uuuuh Udah dapat Uuuuh Tidak bisa bertambah Dibaraskan aja Dengan keadilan Belajar Satu beruntung Ya Blazing duet Yang hampir Gua pikir Tadi mau dipelohan Tapi ternyata Memang sudah digunakan Terlalu pernafsu Ijumai guys Tumpang juga guys ya Terlalu tergesa-gesa guys ya Masuk satu persatu Ini bukan hal yang baik sih Pastinya Keri ini kalau free hit Susah guys Belum tadi Anu dulu guys Keri Wehe Moreno Menggunakan Satu buah Kelatar yang memang Diambil tadi Dari pergerakian Jumai Asura Aura bisa Kekali ini Fertan di area tersebut Namun untuk kali Hilang sudah arusnya Dengan satu desimen Yang memang dikeluarkan Pula Tairan aja Udah mulai Di bagian belakang Memberikan sebuah make up Tapi sepertinya Belum ada lagi Kelatar yang mau Dia keluarkan Dan ini adalah Pemanfaatan yang Saling serang Mix off satu per satu Karena dari Evo's Legends Mereka tadi masuknya Satu per satu Agak sedikit berbeda Apalagi dengan pembawaan Faramis Harusnya Mereka bisa main Teamfight Tersebalas Tersebalas Tapi Satu persatu Hero Terpikas Menjadi keuntungan besar Atau Begitron Alfa Oke Di area tengah Dan sekarang Beransi Berjuang sendirian Ada versi Yang langsung hadir Raging sentrum Begitara mana Tapi tertarik Terakhir Saya Sali 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 Banyak banget cancellation Jее Sudah Oke Sudah Ada beda goldnya 4.000 guys ya gila sih yang ketiga tapi dengan adanya invasi ke arah janggol-janggol yang dimiliki oleh kirinya udah mulai sakit ya guys ya udah mulai merasa guys wow limited edition wow itu sangat-sangat langka sekali tidak tiap hari diperjual belikan iya kan ada satu konsil namun kayaknya ketahuan belakangnya akan dikeluarkan dan itu akan menuju ke arah siapa dimana tadi untuk ditarik aja polkirinya pria susah agar 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 mendapatkan sebuah balap dibagai belakang tetapi pria susah ya max dan juga hijau mesin diri yang tidak mau tertarang gigro yang lebih begitu banyak mereka bergantian mematakan defense hingga membuat e-boss legend satu persatu playernya menghilang di bagian belakang lagi-lagi bombadur bagian belakangnya ada azura aura semuanya dikulakan guna atau mengusir mundur gifo seleja apakah btr membalikkan keadaan guys menjadi target operasi ya dengan ada retribution yang pastinya dibawakan bagi sesuatu jungler dia nggak punya flicker ataupun sprint ataupun itu sehingga iron hook demi iron hook itu kalau carrynya free hit guys waduh susah ya nancep mulu ya dan apalagi suratnya btr masih utuh dari kari yang punya true damage hero-hero tebal kaya fredrin dan juga kufra ini bukan menjadi masalah besar disuruh sekarang lagi dapetin snowballingnya dari marki tanpa tubang sama sekali dapetin pake diarah 2 land yang berbeda objektif tarut ditabung juga apa sih nama hero nya ini ngeri guys kalau regen nya kita udah ngeliat bagaimana begitu tahun alpha memiliki keuntungan dari berbagai sisi tapi mereka juga nggak boleh ya terlalu dalam hal tersebut di satu tempat lagi branch dari tadi belum join di dalam fight dengan begitu banyaknya ataupun cikinifikan tapi barusan baru saja kita sebutkan branch nya langsung digas hilang branch free lord kayaknya nih guys ya jadi ini kan membuat dari begini turn alpha kembali memimpin semakin jauh dengan 6.000 network dan sekarang tanpa adanya kontes sama sekali dari lord yang pertama sekarang sudah diamankan oleh begini di balikin sini guys kayaknya guys ya empat hero ini begini turn alpha udah masuk ke dalam area defensif dari evo's legend empat hero nya menguasai area tersebut sementara untuk max asura aura 1v1 situation tapi masih terlalu tebal untuk max dan juga dream mendapatkan begitu banyak damage yang dihantarkan oleh kary oke karena memang balik lagi dari versi yang selalu bakal jadi garda terdepan sakit banget kary dia nggak bisa yang nahan badan terlalu lama apalagi dia langsung respectnya ke arah radian armor terlebih dahulu ada di rakyat armor tapi dari segi damage untuk markinya sendiri ini belum bisa dibendung dan dia butuh posisi sehingga dia nggak akan bisa ngeberikan badannya terlalu lama di arah depan iya itu dia max nya masih cukup berani loh untuk mengantarkan tukar ke depan karena dia yakin ada ke altar yang bisa dikeluarkan lagi oleh moreno yang siap untuk memberikan backup tapi ternyata untuk karyanya beri hit guys ya itu yang bisa dikeluarkan di area tersebut mencoba untuk mengatalkan tapi malah dirinya yang memang benar-benar menghilang dengan sangat cepat satu web minion akan terjadi bagian atas satu web minion akan ada di bagian bawah dan lima player bikin on alpha mereka siap untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua dan dari segi kekurangan high ground untuk EVOS Legends ini menjadi sebuah celah yang bisa dimanfaatkan oleh keteran alpha karena ini lima-limanya bisa dibilang hero tabrak semua yang dibawa sama EVOS Legends hero yang range-nya nggak jauh jadi di saat adanya mereka dengan metode yang stick together mereka nempel semua siapapun yang ketarik yaudah commit aja dan itu pun yang terjadi untung-untung tadi dapetin jume satu susok yang begitu penting dengan kota-kota di dalam team fight dan apalagi pick off yang dibawakan oleh keteran alpha berjalan dengan baik lagi mereka juga lagi martis guys martis itu tepat kena itu guys ya kita setiap beli item guys nah skillnya martis guys ya enak ya udah gratis 3G komisah lagi bodoh dimana aja 5G 5G 4G kan ada daerah-daerah yang belum 5G belum support 5G baru dulu guys balikis ya nggak ilang ini sembunyi-sembunyi guys sembunyi-sembunyi guys itu mau urusan sendiri di luar tanggung jawab dari telekomsel itu oke tapi balik lagi gimana sekarang dominasi yang begitu terlihat ya dari Begetron Alpha mereka bisa menguasai dan juga membawa gameplay yang begitu mengerikan yang mungkin masih belum bisa ditanggulahnya oleh Ivo's Legends karena tadi aku bisa melihat banyak bahkan miss move-miss move yang dilakukan dan itu dimanfaatkan dengan begitu baik oleh teman-teman Begetron Alpha karena mereka udah menang level dari awal udah jauh banget ya sekolah ya duluan dari awal ini dia lot cam presented by Samsung Galaxy S25 kayaknya nggak cocok sih saya ikut pake Joy ya guys ya untuk sekarang dengan adanya penguasaan map oke dipegang oleh Begetron Alpha di Lord kagis Lord kontes Lord kah Sambut oleh Papulung watch kenal lagi dong kenal lagi kemudian ya ada follow up yang cukup terlambat kalau di bagian belakang dan ini akan menjadi sebuah informasi untuk Ivo's Legends mereka siap untuk melakukan tipek ataupun mereka siap untuk melakukan sebuah pergerakan di area ini karena blot hangnya dan ironwood nya konek lagi karena versi tapi untungnya versi masih berhasil selamat namun dia masih berani tetap berada di area tersebut ada dreams boncing ball nya beri kesempatan versi versi bersih pasang badan versi ya nggak kena ke arah versi oke dan ini masih ditahan loh ini masih berani banget untuk berada di depan sana berusaha biar gak ke riset karena mereka bisa ya dengan adanya peladihan yang tadi udah ke wwewewe itu dia tuh ini dia S1 kiri mana guys kalau karinya free hit selesai tutup wih 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 150 yang ketiga perubahan yang dibawakan berinfeksi sangat baik.sehingga total domination bisa kita katakan砌 untuk megatron alfa sendiri wow baik ini dominasi penuh ya Max satu game langsung udah berhasil ketiga ya guys ya dari keseluruhan pemainannya berikut indah yang udah